Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Onpipo Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu Pasti kita sering mendengar di berbagai media tentang perusahaan-perusahaan besar di Indonesia Apalagi jika unit usaha atau produk dari usahanya sering ada di hadapan kita atau bahkan kita adalah konsumennya Atau mungkin perusahaan-perusahaan besar ini bisa jadi pilihan bagi Anda untuk melamar pekerjaan sehingga Anda menjadi karyawannya Lalu perusahaan manakah yang memiliki karyawan paling banyak di Indonesia? Berikut ini adalah 6 perusahaan dengan karyawan terbanyak di Indonesia Yang pertama, PT Astra Internasional TBK atau Astra PT Astra didirikan di Jakarta pada tahun 1957 Astra memiliki 7 segmen usaha yang terdiri dari bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi dan informasi, dan properti Dikutip dari website resminya astra.co.id PT Astra saat ini memiliki 216.425 karyawan Termasuk pada 237 anak perusahaan pada 7 segmen usaha Yang kedua, PT Bank Rakyat Indonesia TBK Bank Rakyat Indonesia atau lebih dikenal dengan BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia Kantor layanannya telah menjangkau seluruh penjuru Indonesia hingga ke pelosok kecamatan BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirya Atmaja pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama D. Purwokerto Sea Hull & Sparbank de Island Sea Huffdon Dikutip dari cncbindonesia.com, berdasarkan data Prospektus BRI Jumlah total karyawan BRI mencapai 117.592 orang Terdiri dari 61.424 pekerja tetap 24.024 pekerja kontrak Sisanya adalah tenaga outsourcing dan training Jumlah karyawan tersebut meliputi karyawan BRI dan juga anak perusahaannya yakni PT Pekadean dan PT Permodalan Nasional Mandiri atau PNM Yang ketiga, PT Indofood Sukses Makmur TBK Perusahaan ini awalnya didirikan di tahun 1990 dengan nama Panganjaya Inti Kusuma Dan berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994 PT Indofood Sukses Makmur atau lebih dikenal dengan nama Indofood adalah perusahaan berbagai jenis makanan dan minuman dengan berbagai macam jenis dan merek dagang yang tak asing di sekitar kita Hingga ekspor ke macam negara Dikutip dari cncbindonesia.com jumlah karyawan Indofood dan kelompok usahanya adalah 91.217 orang di tahun 2018 Yang keempat, PT Handala Mandala Sampurna TBK atau Sampurna Sampurna adalah anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia dan afiliasi dari Philip Morris Internasional PT HM Sampurna berdiri pada tahun 1913 dengan produk legendaris yakni G-Samsu Sampurna juga merupakan pencetus rokok dengan SKM kadar rendah dengan nama produk Sampurna E-Mail pada tahun 1989 Sampurna menjual dan mendistribusikan rokok melalui 112 kantor penjualan dan pusat distribusi di seluruh Indonesia Dikutip dari website Sampurna.com, PT HM Sampurna memiliki 23.000 karyawan tetap di Sampurna dan anak perusahaannya Sampurna juga bekerjasama dengan 38 mitra produksi yang memperkerjakan 37.700 orang Yang kelima, PT Pan Brothers TBK Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 1980 di Tangerang, Banten PT Pan Brothers adalah salah satu perusahaan garment manufaktur terbesar di Indonesia Pan Brothers berkantor pusat di Tangerang, Banten Dan fasilitas pabrik yang berlokasi di Tangerang, Bandung, Boyolali, Sragen, Ungaran, dan Tasik Malaya Pan Brothers dan anak perusahaannya memproduksi semua jenis garment dengan menggunakan berbagai jenis kain Mulai dari performers beer hingga woven garment Ekspor Front Brothers antar lain ke Amerika Serikat, Eropa Barat dan Timur, Kanada, Asia, Australia, Selandia Baru, dan negara lainnya Dikutip dari Wikipedia.com, Puan Prontos memiliki jumlah karyawan 32.825 pekerja per Juni 2021 Yang keenam, PT Gudang Garam TBK PT Gudang Garam berdiri sejak tahun 1958 di Kota Gediri, Jawa Timur Hingga kini, Gudang Garam sudah dikenal luas di masyarakat sebagai penghasil dan merk rokok ternama Yang sangat mudah dicumpai di pasaran seluruh Indonesia Dikutip dari website resminya gudanggaramtbk.co.id PT Gudang Garam dan anak perusahaannya memiliki karyawan sebanyak 30.940 orang di akhir tahun 2020 Yang ketujuh, PT Sri Rezeki Isman TBK atau Sritek PT Sritek berawal dari sebuah perusahaan perdagangan tradisional yang menjual produk tekstil bernama Sri Rezeki Yang berada di Pasar Klewer, Sulu Yang diririkan oleh Luk Minto pada tahun 1966 Sritek berkembang dengan memproduksi kain di pabrik pertama yang dibangun di Baturono, Sulu pada tahun 1968 Dikutip dari Wikipedia berdasarkan laporan audit tahun 2020 yang terbit di website Bursa Efek Indonesia Jumlah karyawan Sritek per Desember 2020 mencapai 17.186 karyawan Itulah tadi tujuh perusahaan yang memiliki karyawan terbanyak di Indonesia Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!